Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam datang kembali bersama saya fakeproject continue salam catra buat kita semua mudah-mudahan apa yang kita harapkan apa yang kita inginkan dalam dekat ini akan segera tercapai amin Oke masih seputar untuk aplikasi pengeditan video ataupun foto seperti dalam judul video kali ini saya akan membahas bagaimana cara memotong video untuk aplikasi alik motion jadi buat tonton yang memang masih kebingungan untuk cara melakukan step step pengeditan seperti memotong video jadi disini saya akan mencontohkan satu persatu saja tentunya silahkan buat kalian yang memang menyukai beberapa video yang sudah saya buat di sini jangan lupa tekan subscribe untuk selalu mendukung channel ini agar tetap bermanfaat dan tentunya memberikan beberapa informasi sesuai apa yang memang teman-teman cari sesuai dari net yang saya buat di channel ini Oke langsung saja masuk ke dalam aplikasi alik motion ya ya sampai di halaman ini setelah kita masuk ke dalam aplikasi alik motion terlebih dahulu pilih ke tanda plus di bawah ya kita akan memasukkan salah satu video yang akan kita potong ya katakanlah seperti ini Oke jadi sebelumnya saya juga sudah membahas untuk frame rate dengan 30 fps atau perbandingan dari hasil fps yang sudah kita gunakan sebagai ekspor video silahkan teman-teman bisa cari saja untuk frame rate video dari alik motion dan di update sebelumnya tentunya ya langsung aja disini saya akan contohkan membuat frame rate lebih kecil saja ya di sini untuk latar belakang biarkan kemudian untuk resolusi saya akan menggunakan 16 banding 9 saja kemudian klik buat proyek ya teman-teman ya Oke kita akan dialihkan ke halaman pengeditan seperti ini seperti biasa klik ke plus kemudian masukkan gambar dan video Oke disini saya akan memilih video yang sudah saya siapkan ya Oke saya sudah memilih video dari mobile legend temennya nah jadi sampai di halaman ini untuk cara mulai pemotongan itu memang sedikit berbeda ya jadi buat kalian yang memang masih bingung untuk beberapa menu di alik mesin ini perlu memperhatikan lebih jeli teman-teman ya ya kita akan mulai memotong katakanlah disini saya akan memotong dan membuang bagian tengah ini ya ya Oke pada menit kosong 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 satu kosong 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 jam disini saya akan memotong di menit ini ya Oke jadi caranya seperti ini tentu bisa klik saja ke videonya ya setelah muncul bar seperti ini beberapa menu terjadi seperti color kemudian file kemudian border dan bayangan kemudian blending dan opacity kemudian move dan transform kemudian edit point dan efek ya jadi disini diatasnya ada menu juga seperti jam kemudian seperti kotak-kotak itu tiga ya kemudian seperti suara nah disini kita akan langsung memotong pilih saja potong di bagian tengah ya ya pilih disini klik ya Nah disini sudah terpotong temennya karena sudah terbagi menjadi dua bagian ya ini sudah terpotong Oke disini saya akan menjadikan atau memotong juga dari menit 1 sampai 001 00 sampai 001 005 ya Oke kemudian saya akan membuang bagian 555 sekon itu Nah disini kita potong juga klik ke videonya dan potong seperti ini temennya oke disini sudah terpotong kemudian kita akan membuang bagian 5 nya disini bagian 5 sekonnya klik saja seperti ini kemudian klik tombol hapus di atas temen-temen ya ya klik tong sampah dan disini sudah terhapus untuk file dari video yang memang tidak kita perlukan ya jadi buat menghapusnya selanjutnya kalian bisa klik aja dengan cara seperti ini misalkan jika teman teman ingin menghapus bagian sebelah kiri video ya tinggal seperti ini aja klik kemudian pilih ke bagian sebelah kiri di menu ini teman teman ya oke disini sudah terhapus di sebelah kiri video nah jika teman teman ingin menggembalikan kembali untuk sebelah kiri video tinggal tekan undo nah disini sudah muncul kembali nah jadi mungkin kurang lebihnya hanya seberusnya untuk video kali ini semoga informasinya bermanfaat sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye bye